Di bab sebelumnya, Dewa Erlang gagal mendapatkan pahala. Ia malah dihukum dengan pemotongan dua pahala besarnya. Selepas menyelesaikan hukumannya dengan penuh kekecewaan, Dewa Erlang datang mengunjungi ibunya. Di sana ia telah hilang kesabaran sehingga dia berniat untuk membelah gunung demi menyelamatkan ibunya. Namun sang ibu marah dan memerintahkan Dewa Erlang untuk membatalkan niatnya tersebut. Karena ia tidak ingin putranya melanggar aturan langit sehingga membuatnya menanggung beban yang jauh lebih berat. Melihat kondisi ibunya yang semakin memburuk, akhirnya Dewa Erlang pun menurut. Di tempat lain, robongan Biksu Tong tengah melanjutkan perjalanannya. Ketika mereka sedang beristirahat, Patke meminta izin untuk pergi ke kota mencari makanan. Sementara Sun Gokong ingin pergi ke hutan untuk memetik pisang. Di perjalanan, Sun Gokong bertemu dengan kera-kera kecil yang mengaku tengah dikejar oleh seekor anjing. Ternyata yang mereka maksud adalah anjing kayangan. Ia menganggap para kera ini adalah siluman sehingga dia berniat untuk meringkusnya demi menambah pahala Dewa Erlang. Sun Gokong yang tidak menyukainya mengubahnya menjadi seekor anjing. Lalu ia mengatakan kalau anjing kayangan ingin kembali ke wujud semula, maka Dewa Erlang harus datang dan memohon kepadanya. Sementara itu, Patke yang tengah menikmati makanannya di tengah kota bertemu dengan Dewa Erlang. Ia meledek dan menertawakannya akibat peristiwa sebelumnya. Dewa Erlang yang sangat jengkel akhirnya merubahnya menjadi seekor babi. Lalu ia mengatakan kalau Patke ingin kembali ke wujud semula, maka Sun Gokong harus datang ke kuilnya. Di sisi lain, Biksu Tong bersama kedua muridnya menyusul Patke ke kota. Ia cemas lantaran Patke tak juga kembali. Di saat yang bersamaan, mereka bertemu dengan Dewa Erlang yang tengah mencari anjingnya. Sekarang mari kita lihat kondisi Patke. Ia bertemu dengan anjing kayangan yang kala itu masih menjadi wujud anjing. Lalu mereka pun memulai perkelahian yang mengundang banyak masa. Ya, tentu ini menjadi tontonan yang unik karena kapan lagi mereka bisa melihat anjing dan babi berkelahi. Di waktu yang bersamaan, Biksu Tong mencoba mendamaikan Sun Gokong dan Dewa Erlang. Karena ia tahu mereka selalu saja berselisih. Kemudian mereka mendengar kalau di luar sedang terjadi perkelahian anjing. Senyum Sun Gokong langsung hilang ketika mendengar bahwa anjing itu sedang berkelahi dengan seikor babi. Sontak mereka pun langsung keluar untuk mengeceknya. Dan benar saja, mereka adalah Patke dan anjing kayangan. Hingga akhirnya Sun Gokong pun sepakat untuk mengubahnya secara bersama-sama. Patke pun sangat kesal karena tadi bokongnya digigit oleh anjing kayangan. Untunglah Biksu Tong segera memisahkannya dan segera berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Bahkan malam harinya, Patke masih meributkan kejadian tadi siang. Ia sangat kesal karena hingga kini bokongnya masih terasa sakit. Keributan mereka tersebut pun mengundang kedatangan Dewa Bumi. Ternyata secara pribadi, Dewa Bumi juga tidak menyukai Dewa Erlang. Kemudian dia menceritakan bahwa dia sering melihat Dewa Erlang datang ke sebuah gunung. Akan tetapi karena kesaktiannya rendah, ia pun tidak berani melihatnya secara dekat. Namun ia sangat yakin kalau Dewa Erlang datang untuk menemui kekasih gelapnya. Setelah mendengar hal itu, Patke pun mendapatkan ide untuk balas dendam. Bersama Sun Gokong, ia pun naik ke kayangan untuk meminjam penjara lukisan. Dengan benda ini, mereka berniat untuk menjebak anjing kayangan supaya mereka bisa lebih leluasa dalam membuntuti Dewa Erlang. Setelah itu turunlah mereka ke bumi untuk mulai menjalankan rencananya. Di sebuah hutan terlihat anjing kayangan yang tengah berburu siluman. Secara diam-diam Sun Gokong dan Patke mengikutinya. Kemudian mereka mengubah wujudnya menjadi siluman untuk memancing anjing kayangan supaya masuk ke dalam jebakan. Dan sesuai rencana, anjing kayangan pun mengejarnya sehingga dia masuk ke dalam lukisan. Kini mulailah mereka mengikuti Dewa Erlang yang terlihat sangat mencurigakan. Ia membawa sebuah kotak yang diduga adalah hadiah untuk pacarnya. Dari belakang Sun Gokong dan Patke pun tertawa-tawa karena membayangkan mereka akan menangkap bahasa Dewa Erlang. Dan benar saja, Dewa Erlang pun turun di depan sebuah gunung. Ternyata kotak yang ia bawa berisi teratai penyembuh milik Mahadewi. Ia rela melanggar peraturan karena ia tahu kini kesehatan ibunya tengah memburuk. Namun di sisi lain, sang ibu sangat cemas. Karena jika hal ini sampai diketahui oleh Kaisar Langit, maka akan timbul masalah yang sangat besar. Dan benar saja, dari belakang Sun Gokong dan Patke pun muncul. Mereka lalu mengancam akan memberitahukan masalah ini kepada Kaisar Langit. Karena mereka masih menganggap kalau Dewa Erlang memiliki kekasih gelap. Tanpa menjelaskan apapun, Dewa Erlang pun berniat untuk meringkus mereka. Namun kemudian sang ibu menghentikannya karena dia tidak ingin ada berkelahian. Sontak Sun Gokong dan Patke pun langsung terkejut karena Dewa Erlang memanggil wanita di depannya dengan sebutan ibu. Patke lalu menanyakan hal ini untuk memastikan bahwa dia tidak salah dengar. Dan pada akhirnya, ibu Dewa Erlang pun menceritakan masa lalunya tentang siapa Dewa Erlang sebenarnya dan bagaimana ia bisa terkurung di dalam gunung ini. Awalnya, dia adalah salah satu dari tujuh bidadari di Kayangan. Bersama adiknya, ia ditugaskan untuk menurunkan salju di bumi. Di tengah kerjanya, ia melihat seorang pemuda yang tengah melanturkan puisi mengenai keindahan salju. Lalu ia pun turun untuk menguji apakah pemuda ini adalah pemuda yang baik atau tidak. Namun di luar dugaan, ternyata pemuda ini adalah pemuda yang sangat baik. Hal ini justru membuat ibu Dewa Erlang jatuh hati kepada pemuda ini. Besoknya, ia melihat pemuda ini tengah melawan dinginnya salju. Diketahui bahwa pemuda ini tengah melakukan perjalanan untuk menuju ke ibu kota demi mengikuti ujian negara. Di waktu yang bersamaan, kala itu ibu Dewa Erlang sedang bertugas menurunkan badai salju. Ia lalu menghentikan badai dan lebih memilih turun untuk menyelamatkan pemuda itu. Sayangnya, niat baiknya ini tidak didukung oleh Kaisar Langit. Ia bersama adiknya malah dianggap melalaikan tugas sehingga kini mereka dihukum untuk menjadi gunung es selama lima tahun. Sang adik tidak tahan dengan hukuman ini. Ia pun melarikan diri dan lebih memilih bergabung dengan negeri Siluman. Tak terasa empat tahun pun telah berlalu. Sang pemuda telah berhasil dengan ujiannya dan kini dia sudah menjadi pejabat negara. Dalam perjalanannya, ia melintasi gunung es yang pernah ia lihat beberapa tahun yang lalu. Dan tentu saja, ibu Dewa Erlang masih berada di sana untuk menjalani hukumannya. Ketika sang pemuda melewati tempat ini, ia merasa ada yang janggal. Seingatnya, dulu di sini ada dua buah gunung es. Hal ini sangat aneh karena sekarang hanya tinggal satu. Namun perhatiannya teralihkan karena tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok perampok. Jumlah perampok yang sangat banyak membuat para para jurid tidak dapat menanganinya. Dalam pertempuran itu, sang pemuda terkena serangan sehingga dia terjatuh dari atas bukit. Tidak kuasa menahan diri, sang bidadari pun keluar dari dalam gunung untuk menyelamatkan pemuda tersebut. Ia lalu menggendongnya dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Dan syukurlah, nyawa pemuda itu masih tertolong. Meskipun ia masih bertanya-tanya mengenai wanita yang telah menolongnya. Namun wanita tersebut malah menangis tanpa menjelaskan apapun. Mengingat perbuatannya ini melanggar peraturan, sang bidadari langsung bergegas untuk pergi. Sekarang si pemuda baru ingat kalau wanita di hadapannya ini adalah wanita yang ditemuinya beberapa tahun yang lalu. Kini ia pun mengungkapkan bahwa selama ini ia selalu memikirkannya. Sejak saat itu ia telah jatuh hati dan berniat untuk menikahinya. Melihat kesungguhan dari sang pemuda, akhirnya ibu dewa Erlang pun terpikat dan setuju untuk menikah. Sejak saat itu, kebahagiaan pun meliputi mereka. Meskipun ibu dewa Erlang masih merahasiakan identitas dia yang sebenarnya. Kebahagiaan mereka pun semakin lengkap ketika tapi mengatakan bahwa mereka akan segera dikaruniai seorang anak. Anak tersebut sangat kuat sehingga dapat dipastikan bahwa kelak ia akan menjadi orang yang hebat. Namun sayangnya, kebahagiaan mereka ini tidak berlangsung lama. Kaisar Langit mengetahui hal itu dan kini ia memerintahkan prajurit langit untuk segera menangkapnya. Singkat cerita, sampailah mereka di bumi. Begitu sampai, mereka pun langsung menjelaskan semuanya mengenai identitas asli dari ibu dewa Erlang dan semua kesalahan yang telah ia perbuat. Namun sang pemuda mengatakan bahwa ini semua pasti salah paham. Istrinya ini hanyalah manusia biasa dan bukannya bidadari seperti yang mereka katakan. Sadar bahwa ia tidak bisa mengelak lagi, ia mencoba menjelaskan kepada suaminya bahwa semua apa yang dikatakan para prajurit ini adalah benar. Kini mereka semua pun memohon agar Kaisar Langit berbaik hati mengampuni mereka. Namun hal itu sia-sia karena para prajurit langit tetap menyeret sang bidadari untuk menjalani hukumannya. Sejak saat itu, mereka pun mulai menjalani hari-harinya dengan penuh kesedihan. Sang suami rela setiap hari naik gunung demi untuk menemui istrinya. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi kesehatannya pun semakin memburuk. Lalu ia pun menceritakan bahwa Tabib telah memfonisnya kalau umurnya tidak akan lama lagi. Dan pada hari itu juga, ternyata ia telah mencapai batasnya. Di hadapan sang istri tercinta, ia pun mengembuskan nafas terakhirnya. Dan sang istri pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima takdir yang pahit ini. Hari pun tetap berjalan. Higa suatu ketika, akhirnya putra mereka pun lahir ke dunia. Di waktu yang bersamaan, secara kebetulan seorang dewa melintasi tempat tersebut. Diketahui bahwa dewa tersebut bernama Jiang Xia. Merasakan ada yang aneh, ia pun mencoba melihat ke dalam gunung menggunakan mata Manggikyu syaringannya. Dan benar saja, di sana terkurung seorang wanita yang tengah menggendong bayinya. Singkat cerita, sang bidadari pun menceritakan semuanya. Dan ternyata, Jiang Xia sangat tersentuh dengan cerita tersebut. Menurutnya, bayi tersebut tidak bersalah. Sehingga tidak sepantasnya, ia turut menjalani hukuman. Oleh karena itu, sesuai dengan permintaan sang bidadari, ia pun bersedia untuk merawat bayi tersebut. Ia juga berjanji bahwa dia akan merahasiakan hal ini dari Kaisar Langit. Dan mulai sekarang, kita akan mengenal bayi tersebut dengan nama Erlang. Erlang yang telah beranjak dewasa, berteman dengan anjing kayangan, dan mulai mencari keberadaan ibunya. Singkat cerita, kini ia pun mengetahui kalau ibunya tengah terkurung di dalam sebuah gunung. Lalu Erlang mengatakan bahwa selama ini, dia selalu bermimpi bahwa dia bisa membahagiakan ibunya. Namun pada kenyataannya, ibunya tengah menjalani hukuman, dan dia pasti sangat menderita. Menyaksikan hal itu, dia pun memukuli gunung tersebut dengan harapan ia bisa mengeluarkan ibunya. Bahkan sampai kedua tangannya berdarah, ia pun tetap tidak berhenti untuk memukul. Namun pada akhirnya, Kaisar Langit pun mengetahui hal ini. Lantas ia memerintahkan prajurit langit untuk menyeret Erlang naik ke kayangan. Melihat keteguhan Erlang yang begitu besar, Kaisar Langit pun memberinya kesempatan untuk bisa membebaskan ibunya. Jika Erlang bersedia mengabdikan dirinya untuk kayangan dan mampu mengumpulkan seratus ribu pahala, maka setelah itu, ibunya akan ia bebaskan. Tentu Erlang pun bersedia, dan kini ia pun mulai berlatih di bawah pimpinan Dewa Jangseya. Karena pada dasarnya ia adalah manusia setengah dewa, dengan cepat akhirnya kini dia pun dinobatkan sebagai Dewa Erlang yang memimpin seratus ribu pasukan langit. Karena kehebatannya, ia pun sangat terkenal di dunia manusia. Bahkan kuilnya kini sudah tersebar di seluruh penjuru dunia. Selesai mendengar cerita tersebut, Cupat Kepun sangat tersentuh. Ia tidak menyangka kalau ternyata Dewa Erlang yang biasanya sangat menyebalkan mengerti arti cinta. Bahkan Sun Gokong pun juga tersentuh dengan cerita tersebut. Kini mereka pun menyesali perbuatannya kemarin yang mengerjai Dewa Erlang, yang mengakibatkan dua pahala besarnya dipotong oleh Kaisar Langit. Di tengah kesedihan mereka, anjing kayangan yang telah terbebas dari lukisan datang dengan membawa kabar buruk. Ia mengatakan bahwa kini Kaisar Langit telah mengetahui kalau Dewa Erlang secara diam-diam datang menemui ibunya. Sekarang prajurit langit tengah dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini. Di sisi lain, ibu Dewa Erlang telah mencapai batasnya. Ia tak kuasa menahan diri hingga akhirnya jatuh pingsan. Kini emosi Dewa Erlang pun sudah tidak dapat dibendung lagi. Ia pun berniat membelah gunung untuk menyelamatkan ibunya. Namun ini artinya usahanya selama ratusan tahun untuk mengumpulkan pahala akan menjadi sia-sia. Tetapi Dewa Erlang tidak peduli karena yang ada di dalam pikirannya hanyalah menyelamatkan ibunya. Ditambah lagi, Gokong dan Patki di sampingnya terus mendukungnya untuk membelah gunung. Dan keputusan Dewa Erlang pun sudah bulat, ia pun mengambil senjatanya dan bergegas untuk membelah gunung. Setelah itu, dia langsung masuk untuk mengeluarkan ibunya. Kemudian Sun Gokong pun mengusulkan sebaiknya kita kembali ke tempat gurunya untuk menghindari prajurit yang akan segera datang. Di sana akhirnya ibu Dewa Erlang pun siuman. Ya, karena semuanya telah terjadi, ia pun kini tidak menyalahkan Dewa Erlang. Namun sekarang ia memiliki satu permintaan. Ia ingin pergi ke makam suaminya karena ingin mendoakannya untuk terakhir kalinya. Tentu Sun Gokong bersama rombongannya pun siap untuk mengantar. Ia pun juga berjanji untuk melindungi mereka dari prajurit langit. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!